Kita lihat retinanya kayak gini, kayak ngintip di dalam cerobong. Nah, kita kalau misalnya mau lihat centernya harus seperti ini, bro, sis. Buat lihat bola mata retina di belakangnya. Jadi ngintipnya lewat window ini. Halo, bro, sis. Jadi balik lagi di Metals Review. Pada kali ini kita bakal nge-review terkait alat pemeriksaan retina nih. Apalagi kalau misalnya bukan ophthalmoscope. Nah, di sini kita udah ada dua ophthalmoscope. Satu merek Rister, satu lagi merek ABN. Oke, yuk kita simak review ophthalmoscope kali ini. Nah, pertama kalau misalnya merek Rister itu dia made in Jerman, bro, sis. Sedangkan kalau misalnya ABN itu made in Pakistan. Tapi sebenarnya sih kalau secara sekilas kita lihat dari pouch-nya, bahannya kurang lebih sama ya. Coba yuk kita buka yang merek ABN ya. Nah, kalau misalnya untuk merek ABN ini, dia bakal ada garansi 3 tahun ya dari manual book-nya. Kita harus belajar dulu nih anatomi dari ophthalmoscope. Jadi pertama ophthalmoscope ini ada tempat buat on-off ya, kayak biasa. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya on. Jangan lupa nanti kalau misalnya periksa pasien, ataupun nanti saat skillet, lampunya dimatiin, bro, sis. Kalau pun nggak dimatiin, nanti otomatis nggak lulus. Nah, di sini kita ada on-off-nya nih. Abis itu, bro, sis lihat di sini ada namanya window. Jadi kita kayak jendela buat ngintip nih retinanya pasien. Sebenarnya kurang lebih kita ngintipnya itu, kalau misalnya bro, sis lihat di sini kan ada namanya pupil kan. Pupil kayak lubang kecil ini. Nah, fungsinya kita pakai ophthalmoscope, kita lihat retinanya kayak gini. Kayak ngintip di dalam cerobong. Nah, kita kalau misalnya mau lihat centernya harus seperti ini, bro, sis. Buat lihat bola mata retina di belakangnya. Jadi ngintipnya lewat window ini. Nah, di sini juga, bro, sis, kalau misalnya lihat, di sini ada kayak nomor 0. Itu adalah dioptrinya, bro, sis. Di mana dioptri ini kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kondisi bola mata pasien. Sampai terlihat jelas ada pembulu darah di retinanya. Jadi kita tinggal puter-puter aja. Nah, puternya pakai yang namanya dioptri wheel-nya. Nah, kita bisa puter. Kanan ke kiri, kalau yang merah itu berarti minus. Ini 0, yang hitam berarti plus. Nah, di ophthalmoscope itu dia ada dua wheel ya. Satu wheel buat dioptri, satu lagi wheel buat aperture. Di mana di A-Band ini, aperture-nya hanya ada 5 tipe. Sedangkan untuk crister, dia ada 6 tipe aperture. Nah, untuk A-Band ini, aperture-nya ada large spot, small spot, semi-circle, fixation star, dan red free filter. Nah, tentunya nanti ada kegunaan masing-masing, bro, sis, bisa lihat di tabel. Nah, untuk ophthalmoscope A-Band sendiri, cahayanya udah warna kuning ya, bro, sis. Jadi, tentunya nyaman di mata pasien. Dan juga dia udah memakai LED light juga. Jadi, udah bagus untuk brosis latihan, ngeliat retina pada pasien. Secara overall, sebenarnya si A-Band ini, untuk kita bedakan dengan rister, itu hanya di aperture-nya, bro, sis. Di mana, kalau misalnya rister, dia aperture-nya ada 6 tipe. Nah, kelebihan dari rister, dia ada tipe blue filter-nya, yang tidak dimiliki oleh ophthalmoscope A-Band. Kalau misalnya kita lihat juga di sini, mungkin dari rister ada 2 pilihan warna ya. Ada warna putih dan hitam. Di sini kita bisa lihat bahan rister memang dari segi bodi memang lebih bagus ya. Dan juga dari segi wheel-nya, dia lebih kokoh dipakainya. Tapi kalau misalnya kita pakai si rister tersebut, pas kita lihat cahayanya, sama, cahaya rister juga memakai LED, warnanya kuning juga. Kurang lebih cahayanya mirip sama cahaya ABN. Jadi, kalau mimin ngeliat, nggak begitu ada perbedaan signifikan dari segi cahaya. Nah, di sini kita bakal pakai yang rister warna putih ya, bro, sis. Nah, bro, sis bisa lihat di sini. Sama, rister warna putih dia, cahayanya warna kuning. Anatomy-nya sama persis, dia ada window, ada dioptri wheel-nya, dan juga ada aparter wheel-nya juga. Kita coba review ya. Nah, bro, sis nanti memang harus terasain sendiri sih. Kalau untuk rister, dia saat kita memutar wheel-nya itu kayak kokoh banget. Setiap dioptri, dia bakal ketahannya pas gitu rasanya enak. Tapi untuk banyak dioptri-nya juga sama ya, bro, sis. Antara rister dan ABN. Jadi, ada 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptri, plus dan minus. Nah, untuk aparter wheel-nya, kita bisa lihat. Di sini ada yang large circle, small circle, red free filter, blue filter, semi-circle, sama fixation star. Mungkin kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan antara perbedaan ABN dan rister e-scope, itu kalau rister e-scope, dia memiliki dua warna, black dan white. Kalau misalnya yang ABN hanya satu warna, yaitu black. Dari segi bodi, itu memang terlihat dan lebih bagus rister ya, bro, sis. Dari segi bahannya juga. Dan untuk dari wheel-nya, entah dioptri wheel, ataupun aparter wheel-nya, juga lebih kokoh rister. Rasa saat kita putar lebih enak. Tetapi saat kita buka cahayanya, cahaya rister dan cahaya ABN itu sama-sama LED dalam warna kuning cahayanya. Jadi sama-sama nyaman saat pemeriksaan pada pasien. Dan yang terakhir, kelebihan dari rister, dia apaternya ada enam tipe. Sedangkan ABN hanya lima tipe. Oke, sekian review of Thalmoscope pada kali ini. Semoga info-info-nya bisa membantu brosis dalam mempertimbangkan kira-kira kita perlunya of Thalmoscope Rister atau of Thalmoscope ABN. Oke, sekian medfus review kali ini. Semoga bermanfaat ya, brosis. Sampai ketemu di medfus review berikutnya. See ya!